bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada sub seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah disini saya hanya sekedar mau berbagi informasi daripada saudaraku terkait kesuruhnya ya yaitu antara ketua MPRRI dan menteri keuangan baik disini kalau kita lihat situasinya saya coba bacakan sedikit beritanya baru kita bahas ya silahkan yang belum subscribe subscribe dulu kawan baik disini saya ambil saja dari Metro online ntt.com bahwa MPR minta Jokowi pecat Sri Mulyani segini loh total kekayaan ketua MPR ketua MPRRI Bambang Susuti Ota Bamsot meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya ia menilai sebagai perwakilan pemerintah bundahara negara itu tak menghargai lembaga yang dipimpinnya disakan agar Sri Mulyani mundur juga diutarakan oleh wakil ketua MPRRI Fadel Muhammad karena Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR padahal jumlah pimpinan DPRRI saat ini sebanyak 10 orang bertambah dari sebelumnya hanya empat orang kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang dulu cuma empat kemudian 10 orang tapi anggaran MPR malah turun turun terus kata Fadel Selasa 30 November 2021 berapa harta kekayaan ketua MPR resmi dilantik sebagai ketua MPRRI pada tahun 2019 lalu Bambang Susetio juga telah menjalani kewajiban melaporkan harta kekayaan berlatar belakang sebagai seorang yang mengguluti dunia bisnis maka tak heran harga kekayaan Bambang Susetio cukup besar jika ditotal setidaknya menurut LHKPN yang dilaporkan pada tahun 2019 lalu harta harta kekayaan Bambang Susetio senilai 90 miliar 19 juta 420.429 rupiah nilai yang cukup fantastis bukan tentu saja nilai ini jauh jika dibandingkan ketika beliau pertama kali masuk kerana politik balasan tahun lalu total harta kekayaan Bambang Susetio ini terdiri dari tanah dan bangunan kemudian kendaraan pemotor harta bergerak lain surat berharga serta khas dan setara khas untuk lebih detailnya kira-kira berikut berinciannya 27 tanah dan bangunan dengan nilai 71 miliar 217 juta 95.000 rupiah tersebar di Jakarta Timur Bogor Jakarta Pusat Purbalingga Banjarnegara Jakarta Selatan Bandung dan Klungkung 11 mobil mewah dan dua motor dengan nilai total 18 miliar 560 juta harta bergerak lain dengan nilai nilai total 1 miliar 68 juta surat berharga dengan nilai total 120 juta kas dan setara kas dengan nilai total 7 miliar 54 juta 325.429 rupiah sehingga seperti yang diungkapkan di awal tadi total seluruhnya mencapai 98 miliar 19 juta 420.429 rupiah bahkan jika dibandingkan dengan pejabat tinggi negara yang lain nilai ini tetap terbilang sangat besar nah demikian saudara ku berita terkait yang saya sampaikan di hadapan saudara ku ini berita ya ini berita Nah kalau saya melihat disini dengan munculnya harta kekayaan pejabat publik disampaikan ke publik 98 miliar sekian apalagi ini sama-sama berada di pemerintahan orang melihat disini ada indikasi saling menjatuhkan kan garanya disini kan dipangkas anggaran MPR oleh Menteri Keuangan nah tentunya ini kan dalam rangka menghemat bisa jadi pemangkasan anggaran ini adalah mungkin kegiatan di di jajaran MPRI tidak maksimal sehingga bisa jadi ini adalah pemborosan dana Oke kalau saya melihat nih kasut dengan dengan kasus-kasus sebelumnya kalau saya prediksi saya analisa karena saya juga suka analis dan prediksi biasanya tidak lama ini Ketua MPRRI ini Pak Bamsot Bang Bamsot ini bisa kena KPK ini ya kan pasti akan bergerak mencari asal-muasal sumber kekayaan dari situ bergerak dan bisa akan dan bisa jadi ya dan bisa jadi ini akan muncul Hai temuan baru Hai bisa jadi akan muncul temuan baru kekayaan yang yang tidak tercatat yang tidak dilaporkan bisa jadi Hai apalagi KPK ini udah bergerak Hai saya kira kalau ini masuk kerana politik ini memang Oh inilah kegiatan politik Oh ya Hai Hai jadi dimana disini gotol ketua MPR sedang wakil ketua MPR meminta menteri keuangan dicopot Hai dan disini KPK saya punya Hai prediksi ini ketua MPRRI wakil ketua MPR ini Hai pasti KPK sedang berusaha untuk Hai mengecek harta kekayaannya sumbernya dari mana Hai itu saya memperkisir dengan sebelum-sebelumnya ya Nah karena bisa ada sama-sama di pemerintahan Hai atau ini ke Apakah ini ada hubungannya dengan Hai amandemen ya kan UD 45 Hai untuk menggolkan Oh presiden 3 priode ini bisa jadi ini seperti ini Oh ya dengan munculnya di publik ya kekayaan seperti ini saya yakin semua orang akan Hai mencari informasi lebih detail lagi sumber-sumber kekayaannya Kutua MPR ini dari mana Hai iya kan ya 2019 itu Hai dan saya yakin KPK terus membuat KPK akan bergerak melihat itu kenapa ini yang begini yang begini kan kadang terjadi adanya perselisian di dalam kubu pemerintah itu sendiri Hai kita tunggu aja monitor beberapa hari ke depan Hai sama dengan dulu yang ketua DPR RI Pak Setio ya Pak Pak Setihano Fianto masuk masuk KPK dapat KPK dapat itu Kutua DPR RI belum lagi wakil apa kemarin waktu wakil Kutua DPR RI kena Hai ini karena ada persis ada permasalahan di internal pemerintah Hai Pak ini kasus ini nggak jauh beda kalau saya prediksi kita lihat ke depan nanti apakah ada temuan KPK terkait harta yang dilaporkan oleh Kutua MPR RI ataupun temuan lain dari di luar itu Hai ini sungguh ya permainan delitnya ini apakah ini juga ada hubungannya terkait masalah eh rencana amandemen karena akan Bamsat ini kan pingin mendukung agar ada amandemen kemudian Oh presiden tiga priode Hai ini berlarut ini karena di dalam pemerintahan itu sendiri kan tidak sedikit orang yang pingin maju menjadi presiden Hai dikubu pemerintah entah itu mungkin yang dari dari menteri atau dari mana iya Hai yang pingin jadi presiden berarti dia tidak berkehendak adanya eh adanya Hai pemilihan presiden tiga priode Hai ini akan menjadi lawan-lawan politik di kalangan internal pemerintahan Ayo kita lihat nanti ya ini hanya prediksi kawan kenapa prediksi sebelumnya saya nggak mulai aset Hai ikut tangkap Ketua DPR RI yang sampai dimasuk Ketua MPR RI ini Hai iya kan kita lihat nanti Hai dan apendi dan kita juga minta Hai dengar klarifikasi di Menteri Keuangan ak kenapa anggarannya dipotong yang katanya cuman dulu empat orang pejabat tinggi sekarang udah sepuluh kok malah dikurangi anggaran MPR Bagaimana sahabat kurang Indonesia kira-kira apa yang sudah dilakukan MPR RI selama ini untuk kepentingan rakyat Hai karena kita kurang informasi ya Hai kita lihat kedepannya kawan yang jelas pirasat saya prediksi saya Hai kutua MPR ini sedang Hai dalam bisa jadi bisa jadi dalam pantauan Hai entah itu KPK entah itu LSM entah itu apa kita tunggu berit berita berikutnya kawan Hai jangan ada apa semua ini Hai monitor kawannya Hai semoga semua baik-baik saja salam hormat buat semuanya Oh ya Ayo kita lihat aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mereka Ayo kita lihat